Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Indonesia, nama saya Mfajrin Saya mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi semester 7 Dan saya sebagai ketua tim Perkenalkan nama saya Nofrianti Mulai Putri Saya mahasiswa kimia semester 7 Di sini saya bertindak sebagai anggota 1 Perkenalkan nama saya Sri Marjani Saya jurusan pendidikan pesika Sekarang saya semester 7 Saya di sini sebagai anggota kedua Kami dari tim sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan BIMA Kain tenun tradisional BIMA Merupakan identitas bagi masyarakat BIMA Mempunyai ragam motif, corak, warna Sehingga memiliki keunikan tersendiri Dan mempunyai harga jual yang tinggi Terlebih jika bisa dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual yang lebih Oleh sebab itu, kami mengangkat judul Industri kreatif kain tenun tradisional BIMA Untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Berdasarkan pengalaman saya Sebagai salah satu anggota Larimpu Yang mempunyai usaha Larimpu Craft Dimana usaha ini bergerak di bidang industri kreatif Pengembangan kain tenun tradisional BIMA Dimana produk-produk yang dihasilkan sangat diminati oleh para pembeli Baik di lokal BIMA maupun di seluruh Indonesia Ada pun produk yang dihasilkan Dari usaha pengembangan kain tenun tradisional khas BIMA Antara lain, tas dan masker yang saya pakai Selain itu, masih banyak produk-produk lain Seperti halnya sal dari kain tenun tradisional BIMA Dan tas-tas yang beragai macam Hasil dari penjualan produk-produk kain tenun tradisional BIMA Yang dikembangkan oleh Larimpu Craft Biasanya untuk memberdayakan wanita-wanita yang ada di BIMA Terkhusus ibu-ibu yang berada di desa Dari hal tersebut, kami mengajukan Bahwa usaha pengembangan industri kain tenun tradisional BIMA Untuk memberdayakan wanita BIMA Serta diharapkan mampu mengurangi pengangguran Untuk mewujudkan produk yang berkelanjutan Dan mampu menjaga pasar lebih luas Kami memiliki strategi marketing pemasaran Seperti menggunakan social media marketing Seperti Google AdSense, Facebook AdSense, TikTok AdSense, Instagram AdSense Maupun platform marketplace Seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya Selain itu, kami juga menggunakan strategi marketing Seperti membuka reseller di setiap daerah Dan membuka draw shipper Karena pangsa pasar yang dituju adalah di seluruh Indonesia Atau di berbagai daerah Indonesia Oleh sebab itu, marketing yang baik akan menghasilkan Dan mampu menjangkau pasar yang seluas-luasnya Berdasarkan catatan kami Bahwa produk-produk lari impukraf Sudah mampu menjangkau pangsa pasar Sehingga pasar nasional Terlebih, di masa pandemi COVID-19 seperti kemarin Itu banyak sekali masker yang dikirim sampai ke luar daerah Untuk menjamin usaha perkembangan kain tanul tradisional BIMA Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Pemerintah harus membuat regulasi yang tepat Serta kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk perkembangan industri ini Terima kasih banyak telah memilih kami Sebagai salah satu finalis di babak 15 besar Di Lomba LKTI Pikir 2020 Kami siap mengikuti segala rangkaian acara selanjutnya Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Pikir 2020 Universitas Muhammadiyah, Makassar